DOF FM Bupati Brebes Haza Iza Priyanti SEMH wanti-wanti kepada Kepala Desa agar dalam menggunakan dana desa atau DD harus transparan dengan memprioritaskan penggunaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 13 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2021 Menurutnya, KADES harus transparan dalam penggunaan dana desa dan program skala nasional di tengah situasi pandemi COVID-19 harus diujudkan agar desa selaras dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat Hal tersebut disampaikan Iza usai menyelesaikan roso sosialisasi dana desa di 17 kecamatan Desa harus melaksanakan 3 kegiatan utama skala nasional yaitu kegiatan aman COVID-19, bantuan langsung tunai, pemulihan ekonomi melalui swak kelola dan padat karya tunai desa Menurutnya, pelaksanaan aman COVID-19 harus terus disosialisasikan kepada masyarakat dengan mentaati 3M Mencuci tangan pakai sabun Memakai masker dan menghindari kerumunan karena taat aman COVID-19 akan terhindar dari terpapar virus mematikan tersebut Dalam acara sosialisasi penggunaan dana desa 2021 secara simbolis dilakukan penyerahan pagu indikatif dana desa Tahun 2021 oleh Bupati pada Kepala Desa Lanjut Isa, pendidikan di Kabupaten Brabes juga menjadi sorotan Bupati agar menjadi prioritas penggunaan dana desa di 2021 yaitu program pendidikan sepanjang hayat dengan menggunakan dana desa minimal 1 desa mengalokasikan 10 orang dengan nilai 1.500.000 rupiah per tahun per orang Desa harus mengalokasikan anggaran untuk program pendidikan untuk semua dengan melalui pendidikan kejar paket yang dipiayai dengan anggaran dana desa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Subagio SHMSI menyebutkan pagu indikatif dana desa tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan pagu tahun anggaran 2020 hanya turun sedikit sehingga desa harus betul-betul tepat sasaran dalam penetapan RKB Desa dan APB Desa agar penggunaan sesuai arahan dari Kementerian Desa sehingga di kemudian hari tidak dipersalahkan sebagai hal yang melawan hukum Capaian penyaluran dana desa tahun 2020 Kabupaten Brebes sudah mencapai 90% lebih harapannya tentu segera diselesaikan di sisa waktu yang ada menurut Subagio Pagudede tahun 2020 untuk Kabupaten Brebes senilai 492.478.504.000 rupiah sedangkan di tahun 2021 sebesar 492.478.507.000 rupiah namun realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 sampai saat ini sebesar 463.423.579.400 rupiah untuk itu dirinya berharap sisa anggaran yang belum terrealisasi agar segera dikelola untuk program pembangunan yang sedang berjalan maupun untuk bantuan sosial masyarakat yang membutuhkan pelaksanaan sosialisasi penggunaan dana desa oleh Bupati Brebes Iza Prianti dilakukan secara maraton di 17 kecamatan sekabupaten Brebes Rotsau didampingi camat yang bersangkutan dan Kepala Din Permades Kepala SKBD terkait dan Pejabat serta tamu undangan lainnya Demikian Dispadi J Top FM Bumi Ayu Brebes melaporkan untuk Jateng Dalam Berita